Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan Pagi yang indah ini Saya ingin kongsikan Ataupun saya ingin Sampaikan anda info terkini Khas untuk B40 Jadi tuan-tuan dan puan-puan terima kasih Sebab sudah support channel ini Terima kasih sudah nonton video ini kepada yang lama Terima kasih Dan kepada yang baru semoga anda terus support channel ini Jadi tuan-tuan dan puan-puan Khas untuk B40 hari ini Selain daripada BKM Selain daripada pengeluaran khas KWSP Selain daripada Bila BKM fase kedua Fase ketiga dan fase keempat Dan terbaru yaitu BKM merayuan Jadi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda Bantuan untuk B40 Nah terdapat 3 jenis bantuan B40 Yang saya ingin kongsikan kepada anda Dan maksimum adalah RM1000 Jadi mesti ramai yang tidak tahu Bantuan sebanyak ini Khas untuk golongan B40 Jadi tuan-tuan dan puan-puan Bantuan ini terbahagi kepada 3 kategori Yang pertama adalah RM200 seorang Yang kedua RM150 seorang Dan yang ketiga RM1000 Jadi bantuan ini sangat banyak sebenarnya Dan ramai lagi golongan B40 di luar sana Yang belum membuat permohonan bantuan ini Jadi bantuan ini Seperti yang kita tahu Kerajaan sediakan banyak package bantuan sebenarnya Cuma golongan B40 ini Ramai yang tidak tahu berkenaan dengan bantuan ini Jadi disini saya akan sampaikan kepada anda Info khas untuk B40 Bantuan ini adalah BKK Pada asasnya merupakan sebuah bantuan kepada keluarga Penjaga kepada anak ataupun kanak-kanak Atau membantu anak yang tiada ataupun kehilangan penjaga Supaya dapat terus tinggal bersama keluarga Dan meneruskan kelangsungan hidup Tanpa menjejaskan pertumbuhan Dan perkembangan kanak-kanak mengikut peringkat Pihak kerajaan melalui pelbagai kementerian dan jabatan Telah pun memperkenalkan bantuan ini Yang telah memperkenalkan banyak bantuan dan inisiatif Bagi membantu mereka yang memerlukan Jadi tuan-tuan dan puan-puan Untuk golongan B40 yang di luar sana Ini adalah bantuan khas B40 Ataupun lebih dikenali sebagai BKK Bantuan kanak-kanak Jadi terbagi kepada tiga itu adalah RM200 seorang bagi anak yang berumur 6 tahun dan kebawah Manakala yang kedua RM150 seorang bagi anak yang berumur 7 tahun hingga 18 tahun Dan yang ketiga RM1000 Kadar bantuan maksimum bagi keluarga untuk sebulan Jadi golongan B40 akan terima bantuan ini berbulan Jadi untuk permohonan pula Borang permohonan rayuan Borang permohonan anda boleh Melangkah pertama Pemohon hendaklah Membuat permohonan di pejabat kebajikan masyarakat daerah Dan yang kedua pula Pemohon dikehendaki membawa beberapa dokumen sokongan Ke pejabat jabatan masyarakat Jadi anda boleh membuat permohonan ini khas untuk B40 yang layak Jadi contoh dokumen adalah Salinan kad pengenalan Kad pengenalan diri pemohon Kad pengenalan suami, istri, ibu, bapak Anak yang tinggal bersama Dan satu salinan sijil kelahiran anak Salinan penyata gaji jika ada Dan lain-lain dokumen yang berkaitan Jadi ini adalah berita khas untuk B40 Dimana sebenarnya B40 banyak bantuan Sebenarnya kerajaan melaksanakan Cuma tinggal hanya Perlu golongan B40 buat permohonan RM200, RM150, RM1000 Bukanlah sikit Itu sudah memadai untuk cover Keperluan kanak-kanak dan juga keluarga B40 Jadi itu saja perkongsian hari ini Semoga info ini bermanfaat untuk anda semua Terima kasih Malaysia kerana menonton Terima kasih kerana menonton